Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini aku bakal ngasih tau cara mengkoneksikan si Advan ini ya si Advan router yang revealing ini yang tipenya itu di AC1200 ini ya yang bisa memperluas jaringan wifi di rumah kita dan juga menstabilkan penggunaannya walaupun digunakan oleh 32 user dalam bersamaan kita langsung aja ke intinya untuk mengkoneksikan si wifi ini langsung aja kita colokan ke ini ya powernya seperti ini oke oke kita cari disini disini sudah muncul ya disini muncul ada 2 nih yang revealing yang 5G dan juga revealing yang 78G ini 2,4G ya jadi kita pilih yang revealing ini ya cukup kita nyalakan aja gitu ya kita colokan powernya gitu itu kemudian dia bakal ada 2 sinyal kayak gini kita pilih yang revealing 78G ini jangan yang 5G ya nah untuk passwordnya dia tuh ada di bagian ini guys ya ada disini ya kita masukkan aja oke kita klik berikutnya ya seperti itu nah ini udah tersambung ya kita tinggal klik aja kita buka browser seperti ini oke kemudian kita masukkan IP addressnya disini ya klik enter ya dia masuk ke sini nah untuk kata sandinya disini kalian bisa lihat juga disini ya passwordnya bisa kalian di pokoknya semuanya udah ada di bagian bawah dan ini udah masuk guys ya untuk ke pengaturannya seperti ini ya nah kita pilih yang bagian ini ya koneksi yang bagian net ini seperti ini kalian klik one pastikan ya disini dari mode ethernet pindahkan ke mode repeater kemudian kalian centang di bagian ap klien ini kemudian kalian pindahin daftar ya bakal muncul wifi utama kalian kalian pilih select kemudian kalian koneksikan menggunakan wifi ini ya seperti ini nanti tinggal kalian masukkan password wifi utama kalian seperti itu klik submit ya ini aku cancel aja karena udah terkoneksi kemudian setelah itu tunggu beberapa saat dia bakalan reboot kemudian kalian periksa lagi ke bagian ini ya ke bagian status ini klik informasi nah kalau misalkan udah biru kayak gini ya tandanya dia sudah bisa digunakan kehebatan repelling router ini ya dia udah bisa digunakan 32 user dalam bersamaan dengan koneksi yang stabil teman-teman nah kalau misalkan untuk wifi bawaannya ya itu hanya bisa digunakan untuk 3 user karena aku paketnya cuma paket 10MB ya nah dengan alat ini aku bisa menggunakannya sampai 32 user dengan koneksi yang stabil dalam bersamaan seperti itu ya kalau misalkan video ini bermanfaat klik like and subscribe thank you bye bye selamat menikmati